Intro Siapa nih yang ntar lagi jadi orang tua baru? Kayaknya banyak nih Dan tentunya banyak sekali nih perlengkapan yang harus dipersiapkan Bahkan jauh-jauh hari sebelum sang buah hatinya lahir Salah satunya adalah Tadaaa! Ini dia, popok Nah tapi tau gak sih bu ibu Kalau dibalik popok yang sederhana ini Banyak sekali nih fakta-fakta unik yang bisa kita lihat Seperti apa ya? Ratusan tahun yang lalu bu ibu nih pasti suka pusing ya Sebelum ada popok sekali pakai ini Tengah malam sih baik bangun lah Karena kain popoknya basah atau penuh Nah tapi di tahun 1946 Ada seorang ibu yang bernama Marion Donovan Ini berusaha untuk berinovasi membuat popok sekali pakai Caranya nih menggunakan tirai shower sebagai pembungkusnya Lalu diisilah dengan kapas Nah tapi tentunya inovasi demi inovasi terus dikembangkan Sehingga adanya popok sekali pakai yang begitu canggih seperti ini Lihat, bentuknya kayak celana Dan dengan adanya popok sekali pakai ini tentunya Sang buah hati juga nyaman tidurnya Dan sang ibu pun juga tidak perlu terjaga dari sepanjang malam Gimana? Saya udah cocok belum jadi ibu? Bu ibu, tahukah anda bahwa menurut penelitian nih dibutuhkan waktu sekitar 250 hingga 500 tahun untuk mengurai material popok Bahkan penghasil limbah ketiga terbesar itu adalah popok sendiri Dan menurut faktanya 50% limbah rumah tangga dihasilkan oleh popok juga nih Tuh ibu, udah lihat kan? Makanya membuang popok sekali pakai juga ada caranya loh Tuh ibu, ibu Jadi sebelum membuang popok yang sudah digunakan Jangan lupa nih bersihin dulu isinya menggunakan air Lalu dibungkus dengan rapi menggunakan koran Ditumpuk, baru udah dibuang Karena nih kalau enggak hanya 0,5% saja yang bisa didaur ulang Sisanya berakhir di tempat pembuangan deh Tapi sebenarnya popok tidak hanya digunakan oleh bayi juga loh Ada manfaat lainnya nih Misalnya buku anda terkena air Nah bisa nih menggunakan popok Lalu ditaruh di atas bukunya si popok ini Buku yang basah Lalu tinggal dijemur deh di bawah senar matahari Beberapa saat juga nanti bukunya akan kering kok Gimana? Unikan faktan-faktan popok? Di Agita Bagus Darwawan melaporkan untuk men